Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya di Fadul Qorib Channel Tema kali ini masih seputaran tanya jawab mengenai masalah-masalah hukum Karena kemarin itu kan sempat terdistract oleh hujan Bang Faisal Jadi kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini kemarin Karena memang masih banyak pertanyaan dari netizen yang belum dijawab Yang belum dijawab ya Kalaupun kita paksakan kemarin itu tidak akan terdengar Karena hujannya lebat sekali itu Kurang kondisional memang Kondisif bukan kondisif Pertanyaan netizen ini juga sedikit lucu-lucu Sedikit lucu-lucu Tapi juga sebenarnya kalau kita telah baik-baik ya ada informasi yang bermanfaat Cuman kan Memang terkadang netizen ini juga bingung menyampaikannya seperti apa Jadi langsung bacakan aja ya mas ya Oke siap-siap Pertanyaan yang pertama ini mungkin ya Mas mau tanya kalau ada kasus jual-beli yang dibatalkan sepihak Yang membatalkan ternyata pembeli Apakah penjual bisa dikenakan pasal penipuan dan penggelapan Dengan dali penjual baru bisa mengembalikan uang panjer Uang panjer ini mungkin DP maksudnya DP Karena uang tersebut sudah habis dipakai penjual untuk keperluannya yang lain Terima kasih bang Jadi ini mungkin ada kesepakatan jual-beli antara dua pihak Gak tahu barannya seperti apa Tapi pembeli ini udah yakin dan ngasih DP Masalahnya si ternyata si penjual ini secara sepihak Melakukan pembatalan Oh sorry sorry kebalik Ternyata yang melakukan pembatalan itu pembeli ternyata Oh yang melakukan pembatalan itu ternyata pembeli Lalu Apakah bisa uang panjer ini dikembalikan gitu Kalau tidak Kalau tidak apakah saya bisa masuk ke penipuan atau penggelapan Kalau peristimuan seperti itu Kan gini asumsinya Bang Faisal Pada saat para pihak bertemu Iya benar Lalu kemudian dengan maksud dan tujuan akan melakukan transaksi jual-beli Nah pada saat ada sejumlah uang yang kemudian dimaksud dengan DP Atau uang panjer tersebut Yang diberikan oleh pihak pembeli terhadap pihak penjual Otomatis kan kita berasumsi sudah terjadi sebuah kesepakatan Tentu kan seperti itu Artinya kan tidak mungkin kemudian tanpa adanya sebuah kesepakatan Lalu pihak pembeli akan memberikan uang panjer tersebut Atau uang DP tersebut Nah kalau seperti itu Tentu kita harus berbicara tentang perjanjian Perjanjian Perdata ini Perdata Masuk pada perdata Jadi gak ada kaitannya dengan penipuan Ataupun penggelapan Seperti apa yang dia tanyakan Iya Nah Kalau kita berbicara tentang perjanjian Sepanjang unsur Apa namanya Syarat-syarat sahnya perjanjian itu terpenuhi Tentu Perjanjian itu Dalam bahasa hukum Itu kan ada istilah Faktasan serpanda Dia akan mengikat kepada Kedua belah pihak Atau kepada para pihak yang membuat perjanjian itu Nah manakala Itu sudah mengikat Maka perjanjian itu Tidak boleh kemudian dibatalkan Secara sepihak Itu tentu kan Hukumnya seperti itu Hukum perdatanya Nah Lalu bagaimana Ketika uang panjer itu tidak dikembalikan Apakah kemudian orang Penjual Atau Iya Orang yang punya barang tersebut Bisa dikenakan pasal penipuan Atau Penggelapan Penggelapan Itu hal yang berbeda Jadi Kalau penipuan dan penggelapan itu Kan masuk pada wilayah Hukum Pidana Sementara perjanjian Itu masuk pada Hukum perdata Jadi Tidak ada kaitannya Tidak ada kaitannya Terus Kaitan dengan Apa namanya Pengembalian uang panjer Itu menurut hukum Si Ini Si Pemilik barang Iya Atau orang yang menjual tersebut Itu tidak Berkewajiban untuk mengembalikan Uang BP tersebut Apabila kemudian Terjadi pembatalan secara Sepihat Gitu Bang Faisal Jadi memang kita harus Lihat kronologi secara lengkap Memang ya Harus melihat kronologi secara lengkap Berbeda halnya Ketika dalam sebuah perjanjian itu Dicantumkan Ada klausul Yang mengatakan bahwa Apabila ini Tidak sesuai Atau bagaimana Lalu terjadinya Pembatalan Maka BP harus dikembalikan Atau tidak Kalau memang seperti itu adanya Maka ya Sesuai dengan Perjanjian Ditulangkan dalam perjanjian tersebut Oke Jadi mungkin kesimpulannya itu Memang melihat Kembali lagi Perjanjian Melihat kembali lagi Kronologisnya Jadi mungkin Seperti itu ya Iya Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Ini mas Ini lumayan panjang Bang Serius nanya Saya baru saja Kemarin beli HP Via CUD Di Facebook Nah posisi saya Tidak tahu menahu Asal-muasal itu barang Kondisinya memang terkunci sandi Berhubung saya curiga Saya video itu yang jual Dan benar Ternyata hasil curian Saya diinterogasi Tapi saya kooperatif Saya kembalikan Tapi saya cuma Dijadikan saksi Di kantor polisi Dan wajib lapor Dan harus siap 1x24 jam Dipanggil polisi Apakah itu termasuk penadahan Saat persidangan nanti Jadi ini Saya rangkum sedikit mas Ini nih sepertinya Orang beli HP COD Ke Pembeli lah ya CODnya mungkin Tidak tahu Di jalan atau dimana Tidak tahu Nah waktu sudah Barang itu dapet Ternyata HPnya terkunci Tersanding Nah dia itu Curiga Kalau ini itu Barang curian Kan gitu Setelah di video Dikirim ke Yang penjualnya Ternyata benar Ini barang curian Nah langsung dia Karena kooperatif Dia Dijadikan saksi Di kantor kepolisian Dan wajib Lapor 1x24 jam Apakah dia termasuk Penadahan Penadahan Kalau kita berbicara Penadahan Kita bisa lihat Ketentuannya Di dalam pasal 480 Untuk undang-undang hukum Pidana Nah di dalam Pasal 480 itu Ada Satu indikator Yang mutlak Bahwa kemudian Apa namanya Seseorang itu Bisa terjerat oleh Pasal tersebut Pasal tersebut Artinya pasal penadahan Apa itu Bang Faisal Bahwa kemudian Barang yang dibeli itu Dia mengetahui bahwa Barangnya adalah Hasil dari Sebuah kejahatan Atau dari tindak pidana Itu yang pertama Itu kalau Terpenuhi Maka yang Di dalam hukum Dikatakan Sebagai kesengajaan Yang kedua Ia patut Menduga Atau patut Diduga Bahwa barang tersebut Dari hasil Kejahatan Apakah Dari pencurian Apakah Dari hasil Dari penggelapan Apakah hasil Dari Apa namanya Perampokan Lain sebagainya Yang pasti Barang tersebut Hasil dari Sebuah Kejahatan Nah kalau itu Ketidaksengajaan Tapi terlepas Apakah itu Kesengajaan Atau Ketidaksengajaan Kedua-duanya Masuk pada Unsur itu Apalagi Kalau mengingat Kembali kepada Pertanyaan Bahwa kemudian Ada satu Petunjuk Sebenarnya Petunjuk awal Dimana HP itu Dalam keadaan Tidak normal Dalam keadaan terkunci Sudah terkunci Kan terkunci Nah Dalam keadaan terkunci Lalu ditambah lagi Dia sudah Mencurigai Pertanyaannya Kenapa dia harus Membeli barang itu Dalam keadaan terkunci itu Hanya ada dua Kemungkinan Bang Faisal Dalam konteks HP itu ya Dalam konteks peristiwa ini Pertama Keadaan terkunci itu Apakah karena Si pemilik barang ini Lupa Terhadap kuncinya Atau Karena memang Tidak tahu Karena masalah Lupa dan tidak tahu Itu adalah dua hal yang berbeda Itu sangat berbeda Tentu kalau dia tidak tahu Sudah patut Diduga bahwa barang itu Bukan milik dia Pasti Iya kan Orang tidak tahu ini Bagaimana mungkin Sama HPnya tidak tahu Sama apa Sandinya tidak tahu Kalau itu HPnya HP dia Tapi kalau Kemungkinan yang kedua Adalah Lupa Bisa saja orang Sudah memberikan kata Sandi Yang benar Dalam HP yang benar Cuman Kadang kita lupa Itu kan bisa saja terjadi Nah kita tidak tahu Secara utuh Cuman hal yang pasti Bahwa Dalam Apa nanya Kenyataannya Faktanya Ini kan sudah masuk Pada tahap Penyelidikan-penyelidikan Karena dia kan ngomong Iya Bahwa Siap dipanggil Ke polisi Siap dipanggil Dan dia udah Bukan siap dipanggil Bahkan sudah dipanggil Dia kooperatif Dia bilang gitu ya kan Berarti kan sudah dipanggil Sudah dipanggil Berarti kan sudah dapat dipastikan Bahwa barang itu Bukan barang yang baik-baik Maksudnya Bukan barang yang Benar Artinya barang dari Hasil kejahatan Yang masuk pada unsur itu 480 480 Memang lihat dari Ekonologisnya Udah kebaca Udah kebaca Dia udah mencurigai Dari awal Dia bilang kan Dia video itu Kenapa dia video Karena dia curiga Kenapa dia curiga Karena Dalam keadaan terkunci Artinya sudah memenuhi unsur itu Berarti memang Sudah jelas Dari pertanyaan Memang sudah bisa Dibaca Dibaca